Intro Yang jelas aku gak akan mengorbankan kebahagiaan keluarga aku Hanya demi kebahagiaan aku sendiri Gak merah Tante bisa melakukan apapun juga Dan tante pastikan Farhan gak akan pernah hidup tenang kalau pernikahan itu terjadi Kamu mau seperti itu Ya tapi aku bener-bener gak tau tan Kalau tante gak percaya Tante silahkan cek rumah aku Tante periksa semua ruangan di rumah aku Tante cari meira silahkan Oke Tante lihat sendiri kan Apa ada meira disini Tante gak akan tengah merestui pernikahan mereka Kamu juga Ngapain bantuin pernikahan mereka sih Tante gak akan pernah membiarkan orang yang membantu pernikahan Farhan dan Merah hidup dengan tante Aku gak mau merusak hidup banyak orang Belum lagi Pak Sigit Pasti dia juga kena imbas dari rencana pernikahan aku dan Mas Farhan Kalau tante masih belum puas Silahkan Tante Tante boleh cek ruangan ini Udah-udah Tante pusing Ternyata semua orang pintar yang nutupin Dimana Farhan sama Merah Ingat Elena Tante gak akan pernah menyerah mencari dimana Farhan dan Merah Sampai ketemu Tante pusing Kok Merah gak ada ya Apa jangan-jangan Merah udah duluan ke rumahnya Pak Sigit Aku harus bagaimana Aku gak tau harus perbuat apa Kata-kata Bu Dina dan kata-kata Ibu masih ternyeng-nyeng di kepala aku Terlalu banyak orang yang menderita Kalau aku sampai menikah dengan Mas Farhan Merah Merah Dia ngancem Ibu bakalan dipenjarain kalau kamera sama Farhan itu tetep nikah Kamu juga Ngapain bantuin pernikahan mereka sih Tante gak akan pernah membiarkan orang yang membantu pernikahan Farhan dan Merah hidup dengan tenang Gak Yang jelas Aku gak akan mengorbankan kebahagiaan keluarga aku Hanya demi kebahagiaan aku sendiri Gak Merah 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 Hanya Kata-kata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Han Sebenarnya tadi ada kejadian di rumahku Mama kamu datang ke rumahku Posisinya itu Meira lagi ada di kamar Dia lagi siap-siap mau berangkat Aku pikir tadi Tadi kayaknya Meira denger deh Mama kamu itu marah-marah sama aku Iya karena mama kamu akhirnya tahu kalau kalian berdua mau nikah Terus aku mikir kalau Meira udah duluan pergi kesini Karena Meira takut ketahuan Soalnya mama kamu di rumahku Aku harus telepon Meira Elena Pak Sigit Aku lupa Elena Meira kan ganti nomor Aku belum sempet minta nomor barunya Udah tenang aja Han Gak usah gelisah gitu Paling Meira kena macet Iya udah Kamu tenang aja Aku yakin Meira pasti datang kesini Aku liat kok Tadi itu Meira bener-bener mukanya bahagia banget Dia mau nikah sama kamu Udah kamu kenal Mendingan sekarang nih Kamu siap-siap Kamu ganti Jangan lama-lama Penggulunya bentar lagi datang Aduh ini Meira sama Farhan yang mau nikah Kenapa saya yang jadi deg-degan ya Pak Sigita Sama Ya Soalnya kita kan tahu Hubungan mereka sangat didentang sama orang tua mereka Saya cuma takut orang tuanya Farhan kesini Yang buat gagaling pernikahan mereka Aduh jangan sampai deh Maaf ini Mempelai perempuannya sudah dimana Mungkin sebentar lagi sampai Pak Mau ditunggu Mira Kamu dimana Semoga kamu baik-baik aja Dan cepat datang kesini Aku gak mau ada yang saling menyakiti lagi Aku harus hentikan semua penderitaan ini Dengan meninggalkan semua harapan dan kebahagiaan aku Semoga dengan kepergian aku ini Semua kebencian akan hilang Dan masih masih akan mendapatkan kebahagiaannya sendiri Coba Ditelepon mempelai perempuannya sudah sampai mana Saya tidak bisa menunggu lama lagi Saya harus pergi Karena saya harus menikah di tempat yang lain Saya mohon Pak Ditunggu sebentar lagi Permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Han-han sabar ya Mungkin ini pasti ada kesalahpahaman Merak sini ada halangan macet total Ya kan? Iya, iya, benar. Farhan, kamu tenang ya. Aku yakin Meira gak mungkin pergi. Aku tadi jelas banget kau ngeliat kalau Meira antusias banget mau nikah sama kamu, Farhan. Bener banget, tuh. Meira gak mungkin gak kesini kalau gak dihalangkan. Saya malah berpikir Meira sengaja mau membatalkan pernikahan ini. Farhan, kamu mau kemana? Farhan! Meira, Meira. Saya harus kejar Farhan. Farhan, kamu tenang ya.